Pemirsa KPU Kabupaten Batanghari sedang menjalankan tahapan verifikasi faktual kedua dukungan calon perseorangan atau DPD yang dilaksanakan 16 Maret hingga 8 April 2023. Untuk verifikasi faktual tersebut, KPU membagi 8 tim yang ditempatkan dalam 8 kejamatan di Kabupaten Batanghari. Hashim, komisioner KPU Batanghari menjelaskan, sepanjang 351 sampel dari 3 calon perorangan yang menyatakan mendapat dukungan di Kabupaten Batanghari dengan pembuktian identitas EKTP. Untuk memastikan hal tersebut, verifikasi faktual dari sampel 351 dukungan calon DPD. Verifikasi faktual dilakukan tim KPU Batanghari langsung turun ke lapangan untuk memastikan faktualitas dukungan warga. Hashim menjelaskan, sejauh ini terdapat 3 calon perorangan yang memiliki syarat dukungan warga Batanghari untuk memastikan Hashim membagi 8 tim yang disebarkan dalam 8 kejamatan di Kabupaten Batanghari untuk turun langsung menemui alamat pendukung calon perorangan yang telah memberikan identitasnya. Verifikasi faktual DPD itu kita mulai dari tanggal 26 Maret nanti, kemudian nanti sampai tanggal 8 April besok. Itu verifikasi masa perbaikan yang kedua, dulu pernah pertama sudah di verifikasi, namun sekarang verifikasi masa perbaikan yang kedua. Kemarin KPU sudah menarik sampel, itu berjumlah 351 sampel, itu berjumlah 3 calon yang untuk masa perbaikan kedua ini, itu khusus di Batanghari. Selain itu, Hashim menjelaskan setiap calon perseorangan harus memiliki minimal 2.000 pendukung real yang dinyatakan bisa lolos mengikuti kompetensi calon perseorangan atau DPDRI. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan. Selamat menikmati.